Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube dimanapun berada Sekarang saya mau Tutorial Ya Semoga tutorial saya ini Berhasil Buat pemirsa yang Pemula Untuk Trailer ya Ini Across Jadi Langkah pertama Kita itu Dalam Mengendarai Across ini adalah Langkah pertama ya Kita buka pintu dulu Kemudian kita ambil air dulu Teman-teman ya Air Lalu kita buka Kaputannya ya Nah cara buka Kaputannya Nah ini ada Knocknya ya Dorong saja ya Dorong ke Kecana ya Sama Ini lagi Dorong juga ke Baru diangkat Nah ini Ini adalah Radiator Nah ya Radiator Jadi Air yang kita bawa Tadi itu kita Terima kasih Kenapa Kenapa Di sini Airnya itu Gak asin Teman-teman ya Sampai dia penuh ya Oke Sampai dia penuh Ini langkah Langkah awal ini Bagi pemula Bagi pemula Yang ingin Menendarai Ini untuk Oli Tapi olinya ini Bagus ya Kita Singkal tarik Di sini Ini ada Di sini Itu ada Sejenis Besi ya Di cek Masuk ke dalam Itu olinya Tapi ini Gak ada Tapi ini Bagus olinya Teman-teman Ini Korang Dia ganti oli Juga tidak Setiap bulan Teman-teman ya Ganti olinya Sekali 6 bulan Jadi Seperti ini Bentuknya Setelah Kita cek Semuanya Oke Air oke Oli oke Tutup guys Nah tutup Dilepas aja Itu Tutup Kap Mobil ya Oke Setelah itu Langkah Kedua Kita Starter Teman-teman Ya Ini Starter Nah Disini Ini Kuncinya Nah Ini Kontaknya Oke Nah setelah kita Kontak Sekali Dia akan Komputernya Akan nyala Langsung Akan hidup Baru kita Jeren Nah Ini karena Masih stop Kita tunggu Anginnya Sampai Penuh Ini adalah Amper Angin Ya Ini Minyak Ini Kilometer Ini Gas Dan disini Banyak sekali Ini Komputernya Ini Berbicara Ini Nah Ini Mekanik Yang tahu Ini ya Terus Ini ada Handbrake Ada stop Jadi stop Ini adalah Anginnya Jangan Sekali-kali Masukkan Perseneleng Ketika Masih ada Kode stop Itu Kenapa Tidak Boleh Karena Akan Merusak Ini nanti Teman-teman Balap Balap Namanya Pengatur Perseneleng Karena ini Metik Pengatur Perseneleng Jadi Kalau Di manual Itu Entah Kopling Atau Plut Kopling Gitu Kan Yang Habis Yang Susah Oke Ini Ada beberapa Tombol Tombol Ini Fungsinya Untuk Mengecek Harara Dan Menolkan Kilometer Air Dryer Service Now Ini Biasa Ini Anonya Ini Teman-teman Kalau Sudah Mau Di Service Dia Ngomong Disitu Break Atree Service Now Seperti Itu Tapi Jangan Khawatir Teman-teman Oke Nah Ini Untuk Fitur-fiturnya Ini Karena Ini Mobilnya Double Dable VR Ini Double VR Ini Power On Off Nah Ini Untuk Di Daerah Datar Ini Untuk Daerah Berlubang Nah Ini Untuk Apa Namanya Ini Kecepatan Juga Ini Untuk Pemanas Nah Ini Untuk Daerah Danjakan Ini Untuk Lakson Ini Untuk Soperempat Landing Ini Landing Share Katanya Disini Nah Ini Rintangannya Rintangan Ini Tinggal Kita Tarik Aja Begini Kalau Mau Pasang Lagi Tarik Kebawah Oke Nah Sekarang Dia Sudah Stopnya Sudah Hilang Otomatis Ini Sudah Lewat Dari Setengah Tapi Belumpul Kalau Belumpul Jangan Sekali Kali Masukkan Persenelang Jangan Sekali Kali Masukkan Persenelang Kalau Ingin Kendaraannya Awet Dan Ini Untuk Pemula Supaya Tahu Ini Adalah Amper Amper Amin Jangan Sekali Masukkan Langkah Selanjutnya Yaitu Cek Balon Dulu Teman Teman Nah Ini Di Belakang Ini Ada Balon Teman Teman Ada Balon Ini Namanya Balon Ini Balon Ini Adalah Sok Ini Teman Teman Ini Bisa Meledak Ini Kalau Terlalu Tinggi Nah Ini Cabel Balon Ada Dua Balon Di Belah Kiri Kanan Ya Nah Itu Balon Itu Adalah Pengatur Ini Teman Teman Ya Tuh Balon Belah sana Juga Nah Usahakan Ini Balon Ini 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 Rata Sama Ini Sama Ban Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini Belum Rata Ya Oke Sekarang Kita Gimana Caranya Kita Naikkan Pakai Remote Ya Oke Teman Teman Cara Pakai Remote Tinggal Klik Yang Ini Tuh Nyala Dia Tinggal Tarik Yang Ini Yang Ada Tanda Panah Ke Atas Oke Nah Teman Teman Lihat Naik Dia Tuh Teman Teman Lihat Naikkan Nah Naik Dia Kan Nah Ini Fungsinya Balon Yang Tadi Teman Teman Ini Yang Fungsinya Menaikkan Menurunkan Ini Nah Nah Ini Berlebihan Teman Teman Belebihan Jadi Kita Turunkan Lagi Sedikit Kalau Kita Mau Normalkan Tinggal Kita Teken Ini 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 Oke Dia Akan Secara Otomatis Untuk Mengatur Dirinya Ya Oke Untuk Remote Sudah Tuh Teman Bisa Lihat Ini Apalagi Ini Kita Lagi Muat Ini Ya Kita Lagi Muat Jadi Balon Itu Harus Pas Itu Yang Sangat Perlu Kita Cek Oke Sekarang Angin Sudah Sudah Mau Pull Kita Gas Sedikit Tidak Apa Nah Ini Untuk AC Teman Teman Tinggal Kita Putar Segini Mau Dua Mau Tiga Tapi Jangan Lupa Tekan Yang Ini Teman Teman Ini Loh Jangan Lupa Gimana Saya Ngambilnya Nah Ini Teman Teman Jangan Lupa Tekan Yang Ini Jadi Dia Nyala Otomatis AC Jalan Teman Teman Satu Saya Pakai Mau Pakai Dua Silahkan Pakai Tiga Silahkan Nah Seperti Itu Teman Teman Tapi Sekarang Ini Musim Dingin Tapi Gak Papalah Kita Pakai Satu Jadi Ada Nyala Tandanya AC Oke Sekarang Kita Coba Ke Handbrake Ini Sekarang Ini Posisi Handbrake Masih Nyala Baiklah Sekarang Kita Merepas Handbrake Tapi Langkah Baiknya Kita Masukkan Perseneleng Dulu Nah Ini Dia Perseneleng Ini Medic Nah Ini Kalau Mau Manual Tikal Tekan Yang Ini Antara Medic Sama Manual Ini Tekan Kesini Jadi Manual Sendiri Nanti Kalau Enggak Ditekan Dari Sini Enggak Bisa Masuk Perseneleng Nya Enggak Otomatis Oke Nah Sekarang Kita Mau Ngetrade Teman Teman Kemana Kita Ini Nah Ini Tombol Yang Sebelah Kiri Ini Ini Usus Untuk Memasukkan Giar Tinggal Tekan Saja Tekan Nah Untuk Menetralkan Ini Teman Teman Mana Dia Tekan Kelihatan Kan Tekan Netral Langsung Oke Oke Bisa dipahami Ya Nah Sekarang Kita Mau Mundur Ini Perseneleng Cuma Sekali Kita Masukkan Ya Cuma Sekali Oke Sekarang Kita Mau Tes Mundur Ya Ini Tekan Ya Kalau Enggak Diteken Enggak Bisa Masuk Teman Teman Ya Tekan Ini Jangan Yang Sebelah Ini Kosong Yang Sebelah Enggak Di Apa-apain Yang Sebelah Ya Oke Nah Ini Kita Sudah Tekan 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 Tarik Ke Belakang Secara Otomatis Dia Akan Kelihatan Disitu R R1 Nah Kemudian Cara Melepas Rintangan Ini Tarik Tarik Lepas Langsung Kita Gas Ya Jadi Teman-teman Ini kan Trailer Ini kan Kalau kita Mau Apa Namanya Mau Ekornya Ke Kanan Kita Putar Setirnya Ke Ke Kiri Seperti Itu Teman-teman Ya Kita Putar Setirnya Ke Kiri Kalau Kita Setirnya Buntutnya Mau Ke Kiri Kita Putar Setirnya Ke Kanan Nah Ini Sekarang Saya Putar Ke Kiri Otomatis Buntutnya Ke Kanan Kira-kira Seperti Itu Teman-teman Ya Bolak-balik Gitu Nah Tuh Nah Ini Saya Mundur Ini Teman-teman Ya Tuh Bisa Teman-teman Lihat Di Belakang Nah Saya Mundur Jadi Patokan Kita Ekornya Itu Ya Nah Oke Nah Sekarang Ini Sekarang Ini Sudah Ya Sudah Ini Sudah Selesai Sudah Lurus Ya Tinggal Kita Yang Saya Bilang Tadi Teken Yang Ini Otomatis Dia Pre Langsung Ya Sekarang Kita Mau Kedepan Ya Memasukkan Gigi Kedepan Sekali Saja Teket Nah Udah Langsung Ketiga Kalau Ada Tanjakan Baru Dia Turun Sendiri Nanti Kesatu Malah Tinggal Kita Teken Gas Oke Mohon Maaf Tadi Saya Lupa Saya Tunjukkan Handlenya Sebentar Saya Rintangan Dulu Handle Cuma Dua Teman-teman Ya Ini Gas Ini Rint Disini Kosong Ya Karena Ini Adalah Metik Ya Untuk Bisa Lihat Handle Rint Gas Oke Mohon Maaf Tadi Saya Tidak Informasikan Dari Awal Oke Waalaikumsalam Ada Sadik Saya Ini Yang Datang Mana Satu Bulan Mana Satu Alatul Rum Didur Terima kasih Ya Tidur Nah Ini Teman-teman Nah Itu Sudah Masuk Di R3 Sekarang Kita Tinggal Lihat Sepionnya Teman-teman Oke Sepion Kiri Jadi Ban itu Disini Teman-teman Lurus Bannya Ini Lurus Sebelah Kanan Lurus Lurus Sama Ini Sama Pintu Bisa Teman-teman Lihat Ini Pasisi Bannya Tuh 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 Turus Dia Berarti Disini Bannya Disini Disini Bannya Ya Ban Depannya Sama Belakang Teretannya Oke Sekarang Tinggal Kita Teken Aja Gasnya Kita Sekarang Mau Belok Jadi Ini Kan Harus Ngambil Jalur Lebih Jauh Sedikit Teman-teman Ya Memang Kalau Kita Mau Tutorial Secara Detil Ini Memang Butuh Waktu Panjang Tapi Gak Papalah Semoga Teman-teman Bisa Pahami Dan Ini Metik Ini Kelebihannya Dia Jalan Sendiri Persnelang Ya Tuh 5 Nah Jadi Tergantung Kita Nekan Gasnya Tuh 6 Jalan Sendiri Dia Teman-teman Nah Itu Kelebihannya Ya Jadi Kita Ngerin Dia Turun Sendiri Ngurangi Sendiri Persnelang Nah Jadi Sekarang Ini Saya Sudah Jalan Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Masya Allah Nah Inilah Kelebihan Metik Sekali Saja Kita Otak Katik Persnelang Simple Saja Ini Ini Ada Banyak Fitur-fitur Yang Lain Ini Untuk Sepion Ini Untuk Kaca Kaca Turun Naik Kiri Kanan Kiri Kanan Oke Oke Nah Jadi Kita Fokusnya Kedepan Kemana Fokusnya Ini Kita Fokusnya Kalau Kita Mau Tahu Bannya Dimana Ini Ini Fokus Saja Kesini Bannya Pasti Disini Jurus Oke Teman-teman Demikian review Saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jadi Teman-teman Tinggal Kontrol Ring Sama Kecepatan Saja Ini Saya Bilang Tadi Ini Adalah Kolom Kecepatan Ini Adalah Gas Jadi Kalau Misalkan Kita Ngerim Ini Dia Turun Sendiri Perseneleng Turun Keempat Oke Oke Teman-teman Sedikit Tambahan Buat Teman-teman Pemula Jadi Trick Untuk Kita Mundur Pastikan Kalau Misalkan Kita Mau Buntutnya Kemana Belakang Kemana Ekor Kalau Ekor Kemana 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 Kita Harus Putar Setirnya Ke Kiri Ke Kiri Setelah Dia Sudah Kelihatan Dari Sepion Sudah Bengkok Tinggal Kita Balas Lagi Ke Kanan Nah Seperti Itu Itu Kuncinya Jadi Kuncinya Kalau Kita Mau Buntut Ke Kiri Otomatis Setir Kita Putar Ke Kanan Ya Itu Aja Jadi Itu Perlu Diingat Ya Ini Buat Pengulanya Kalau Mau Mundur Kita Mikir Mau Kemana Pantat Buntutnya Mau Kiri Otomatis Kita Putar Ke Kanan Mau Ke Kanan Kita Putar Ke Tidak Memang Memang Menurut Pengalaman Saya Dan Sangat Simple Tidak Apa Namanya Tidak Rumit Karena Ini Adalah Metik Ya Mungkin Kalau Manual Mungkin Beda Lagi Tutorial Jadi Kesimpulannya Tadi Langkah Pertama Buka Kontak Setelah Kontak Dibuka Setelah Kontak Dibuka Ambil Air Kemudian Apa Namanya Buka Cup Isi Air Setelah Itu Cek Oli Dan Start Start Langsung Setelah Di Start Tunggu Anginnya Sampai Setengah Dulu Setengah Lewat Baru Cek Balon Cek Balon Tapi Biasanya Balon Kalau Siapa Tahu Balon Itu Ada Kelebihan Naik Atau Kelebihan Turun Jadi Kalau Kosong Gak masalah Kalau Lagi Muat Kayak Ini Susah Bisa Bisa Kena Muatan Kita Yang Di Atas Ujung Yang Paling Depan Itu Kena Sama Bumper Ini Bumper Trailer Kita Oke Demikian Review Saya Buka Review Tutorial Saya Mudah Ada Manfaat Jika Video Ini Dianggap Penting Silahkan Di Share Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Buat Teman Teman Yang Baru Mencukai Channel Saya Karena Subscribe Itu Sangat Mendukung Kita Content Creator Terim Jajakum Loh Hayram Kafir Wa Billahi Trap Wad Wad Wassalamualaikum Wa Tarik Silahkan Yang Mau Tanya Tanya Nanti Langsung Aja Di Kolom Komentar Ya Nanti Kita Jawab Kalau Ada Dan request untuk video selanjutnya Tutorial selanjutnya Silahkan di request lewat Comment Insya Allah nanti saya akan Terima kasih